musik 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 ya elah, tubuhku dibolak balik mulu kematengan dah musik musik udah, udah lagi sibuk masuk di kotor disini ya ringin lot lagi jangan lupa dimakan, oke coy coy, dia maju coy aduh nah rata yes kita menang ikan dong maksudnya bandinya mana perasaan tadi dia manterin bakso cepet tamat musik gue harus klarifikasi ke Lisa nih musik Lisa lu dimana? boleh ngomong bentar gak? aduh Far kalo ngarifan gue jam segini sih udah tau ini jam dinas gue gue bayan ketemuan ketemu ada apa sih? kayak penting banget gitu pokoknya kabarin gue kalo lu udah free ya jangan sampe orang tau oke oke i'll take you to place and make sure no one's follow me ya oke eh kenapa? agen mau coba-coba terima bookingan dari luar hmm kalian di disini kamu nanya kamu bertanya-tanya sudah sampe dimana si Alicia? katanya lagi otw bentar lagi sampe oke lo tungguin aja ya jangan sampe dia curiga iya aduh perut gue udah mulai goyang-goyang nih mie ayam boleh juga nih alah lo nih ya makan mulu pikirannya yaudah kalo lo gak mau gue aja yang ngesen gue mie ayam pake basuh bang pesen mie ayam dua yang satu diamin pake basuh makasih ya bang makasih lo ternyata bener Lisa berhianat sama gue halo Far Liz sorry Liz gue gak jadi dateng hah Farah ini maksudnya gimana sih? gue udah sampe lo dari tadi ini pokoknya gue gak bisa ketemu lo sekarang Farah sekarang lo lagi dimana nih? kok dimatiin sih? kok dimatiin sih? nih hmm wow mantap pak kasih ya pak gimana orangnya? gak jadi dateng pak bisa? yang mana gue tau gara-gara lo tuh gara-gara lo tuh pake mas mie ayam segala dia pasti udah liat lo tuh gara-gara lo juga mas mie ayam pake basuh lagi ah aduh pak ustad saya bukan ustazah saya juga ngajar ngaji cuma untuk bantuin mas pandu aja saya juga diajarin sama mas pandu jadi saya belum berani pak ustad bu kita juga kemarin kasih tau ke saya kok waktu mbak Farah memberikan tausia di pengajian anak-anak hasilnya bagus sekali bahkan bisa bikin hati adem katanya ya tapi kan itu beda pak ustad itu cuma berbagi sama anak-anak pengajian aja di masjid nanti anggap saja berbagi dengan ibu-ibu gak apa-apa kamu pasti bisa kok biar ibu-ibu disini ada kegiatan mbak Farah jadi saya sangat berharap sekali kegiatan tausia untuk ibu-ibu ini bisa terlaksana mbak Farah mau ya mbak Farah? aduh gimana ya pak ustad mbak Farah gak perlu takut dan gak perlu khawatir kalau ada apa-apa nanti pasti saya bantuin ya yaudah gini aja saya tunggu kabar baiknya kapan bisa dimulai ya yaudah saya permisi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam pak bingung bingung menjalani hidup ini jangan dibikin sedih karena hidup cuma sekali jangan putus asa semangatlah berusaha yaudah yaudah tubuhku dibolak balik mulu kematengan dah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi tema kita hari ini yaitu bagaimana kita menghadapi saat kita sakit hati kepada seseorang sesuai dengan ajaran agama islam Assalamualaikum Waalaikumsalam ayo terima kasih terima kasih pak Assalamualaikum Ustazah Farah Waalaikumsalam ini Mbak Elma Ustazah tadi ketemu sama saya di jalan habis itu dia nanya sama saya itu ibu-ibu pada ngapain nih masjid ya saya bilang aja lagi pada pengajian masa pada ngomongin orang kan ghibah dosa ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan iya nah habis itu Mbak Elma nanya lagi sama saya Mbak Elma langsung tanya aja sendiri ya maaf ibu-ibu kalau dia lini 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 apa Terima kasih.